Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang teman-teman ini sedikit tip untuk menetaskan telur ayam, terutama ayam kampung supaya DOC nya sihat dan kuat, tidak lemah tidak diukuri teman-teman untuk bentuk ukuran telur itu kalau terlalu kecil itu sangat tidak bagus teman jadi kalau bisa telur dari ayam yang sudah bertelur periode kedua dari dia pertama kali bertelur maksudnya gini teman, jadi teman ayam-ayam muda baru 6 bulan umur 6 bulan sudah mulai bertelur pertama kali dia bertelur itu jangan sekali-kali telurnya ditetaskan teman, ya sih memang menetas ya memang ada yang hidup, tapi menurut pengalaman saya pribadi telur dari awal ayam bertelur kalau ditetaskan itu tidak baik biasanya itu DOC nya itu akan lemah atau mungkin banyak terlalu kecil dan banyak mati, tidak terlalu sihat teman itu kalau menurut pengalaman saya terus untuk bagian pejantannya kalau bisa jangan pejantan yang satu peranakan jadi pejantannya itu kalau bisa pejantan yang sudah dewasa kalau terlalu muda juga kurang bagus kalau untuk pejantannya misalnya pejantannya harus dewasa seperti ini teman sudah jago sekalian atau kira-kira umur antara 10 bulan sampai 1 tahun ini sudah matang sudah siap dia kawin dan bagus untuk calon peranakannya teman beda kalau yang masih muda misalnya itu kalau jagonya masih muda atau ayam pejantannya masih muda itu peranakannya kurang bagus di dalam DOC nya karena untuk kualitas pejantan itu sangat mempengaruhi teman kalau sudah matang itu siap matang itu bagus tapi kalau juga kalau sudah tua banget juga kurang bagus jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mau menetaskan ayam pilihlah telur ayam yang ukurannya itu tidak terlalu kecil terus dari indukan-indukan yang sudah bertelur periode 2 ke atas jadi kalau periode pertama yang tadi saya bilang itu kurang bagus jadi yang sudah ibaratnya babon-babon itulah bagus di usia antara sama 9 bulan sampai 2 tahun itu bagus sekali untuk ditetaskan ya sih memang ada yang ayam saya yang di rumah sampai 4 tahun tetap tapi kalau usia 10 bulan sampai 2 tahun itu kan masa produktifnya sangat baik jadi untuk ditetaskan pun mendapatkan kualitas DOC yang bagus seperti itu jadi kalau ayam yang terlalu masih muda itu kan telurnya masih kecil kalau awal dia bertelur beda kalau yang sudah periode kedua itu sudah standar dia untuk menetaskan maksudnya standar untuk ditetaskan jadi kan setiap peternak memang mempunyai pengalaman masing-masing dan pribadi ini ini saya mengutarakan tip-tip ini berdasarkan maksudnya pengalaman pribadi saya teman jadi ya teman-teman mau contoh silahkan tidak jauh ini hanya masukkan dari saya saja sharing-sharing dari saya kalau mau menetaskan telur ayam terutama ayam kampung seperti itu memanglah untuk periode pertama memang tetap menetas tapi setelah pengalaman saya berulang kali saya menetaskan untuk periode dia awal bertelur terus saya tetaskan itu anakannya itu banyak yang lemah dan banyak yang mati juga tidak terlalu sehat terlalu kecil seperti itu setelah periode kedua itu baru alhamdulillah anak-anakannya itu bagus-bagus teman seperti itu dan ini pun tidak khusus untuk ayam aja teman jadi untuk entok pun bebek pun itu sama periode kedua lah dia bertelur itu udah lumayan besar telurnya lah itu baru ditetaskan kalau baru awal itu memang pasti kecil-kecil juga lemah lah rawan mati seperti itu jadi kalau pecatannya masih jengger itu juga kurang bagus bagusnya yang udah matang seperti ayam jago yang tadi maksudnya ayam jagan yang tadi teman seperti itu jadilah ini teman kira-kira sedikit tip dari saya cara menetaskan telur ayam supaya mendapatkan DOC yang sehat dan kuat tidak lemah seperti itu oke saya Rui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para peternak Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati